Fantastis, intip transferan gaji dan tunjangan anggota DPR periode tahun 2024 sampai tahun 2029, bisa bawa pulang Rp50 juta. Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan sebagian besar rumah dinas anggota Dewan kini sudah tak layak huni. Baik yang di daerah Kalibata maupun Ulujami. Wakil rakyat kini tak lagi dapat, jatah, rumah dinas. Dalihnya, anggota DPR periode tahun 2024 sampai tahun 2029 itu tidak terima fasilitas rumah dinas untuk efisiensi anggaran. Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan sebagian besar rumah dinas anggota Dewan kini sudah tak layak huni. Baik yang di daerah Kalibata maupun Ulujami. Sudah tak layak huni lagi, kata Indra saat meninjauan keperumahan anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan bersama Awak Media, Senin 7.10 lalu. Namun, sebagai gantinya para legislator akan menerima tunjangan hunian. Lantas, berapa si besaran gaji dan tunjangan yang dibawa pulang para wakil rakyat? Besaran gaji dan tunjangan anggota DPR RI tertuang dalam Surat Edaran Setjen DPR RI Noku 009414 DPR RI XI 2010 dan pada Surat Menteri Keuangan nomor S520 MK 02-2015.